Al-Ghafri Rahman resmi gantikan Al-Marhum Ibn Saleh di Pilkada Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020. Al-Ghafri didampingi perwakilan parpol pendukung, mendaftarkan ke KPU Bangka Tengah pada Sabtu siang lalu. Al-Ghafri Rahman datang ke kantor KPU Kabupaten Bangka Tengah Sabtu siang lalu untuk mendaftarkan sebagai calon bupati Bangka Tengah, menggantikan Al-Marhum Ibn Saleh yang berhalangan tetap akibat meninggal dunia. Kedatangan Al-Ghafri Rahman didampingi Ketua Partai Koalisi dan puluhan tim pemenangan dan disambut langsung Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah Rusdi. Dengan menyerahkan surat bebas COVID-19, akhirnya cabup pengganti ini diperbolehkan masuk ke dalam ruangan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangka Tengah. Dalam pendaftaran ini, KPU membatasi rombongan yang masuk ke dalam ruangan pendaftaran sebanyak 17 orang yang terdiri dari calon pengganti dan Ketua Partai Pengusung serta LO Tim Pemenangan. Setelah berlangsung 2 jam proses verifikasi berkas pencalonan, akhirnya KPU Kabupaten Bangka Tengah menyatakan, Al-Ghafri Rahman resmi sebagai calon bupati Kabupaten Bangka Tengah berpasangan dengan Heri Ervian. Kalau kelengkapan syarat pencalonan, dokumen yang kami terima, sesuai dengan hasil verifikasi administrasi, memenuhi syarat. Kalau syarat calon, ada berbagai item yang masih belum dipenuhi oleh, bakal calon berganti, yang ternama calon bupati, Al-Ghafri Rahman, salah satu contoh keterangan pelik dari pengadilan, karena pengadilan negeri pusat lockdown, tapi informasi lisan yang kami dapat, mereka menjemput bahwa Senin bisa diterima. KPU Kabupaten Bangka Tengah menjatuhalkan Al-Ghafri Rahman akan menjalani tes kesehatan di RSPA di Gatot Subroto, Jakarta Senin ini dan bertolak ke Jakarta pada minggu kemarin. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurnewan.